Timnas Malaysia U23 bikin rekor memalukan di piala AFF U23 2022. Setelah dua kali kalah beruntun dari Laos. Berikut Zazekraib akan menyajikan informasinya sebagai berikut. Piala AFF U23 Piala AFF U23 2022 setelah menang dengan skor agregat 4-1 atas Malaysia. Sebelumnya di leg pertama, Laos unggul 2-1. Sejak awal pertandingan kedua Malaysia vs Laos, kedua tim saling menyerang. Beberapa tembakan Laos dimentahkan oleh skuad Harimau Muda. Gol baru tercipta pada menit ke-43 setelah Bonfacan Boonkong menggetarkan gawang Malaysia lewat tendangan bebas. Skor 1-0 untuk keunggulan Laos bertahan hingga injury time. Pada babak kedua, Malaysia tampil lebih agresif. Tak terima tertinggal gol, anak Asubret Maloni susah payah mengejar ketertinggalan. Namun, Dewi Fortuna kembali berpihak kepada Laos. Pada menit ke-86, Souksakone Bawa Fai Fan menggenapkan keunggulan menjadi 2-0 setelah berhasil menceploskan gol ke gawang Malaysia. Dua menit berselang, Souksakone sempat kembali mendapat peluang untuk menambah skor tetapi gagal. Skor 2-0 untuk kemenangan Laos bertahan hingga peluit akhir tanda lagausai. Sukses mengalahkan Malaysia, Laos keluar sebagai juara grup B. Tim berjuluk The Young Sticky Rise mengunci satu tempat di semifinal Piala AFFUU 23 2022. Sebelum pertandingan Leg 2 Menpora Malaysia mengkritik permainan Timnas Malaysia. Saya harap fam bersama seluruh komunitas di seluruh negeri bisa bekerja bersama menemukan cara untuk meningkatkan performa tim kita, ujar Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu dilansir dari bernama, Senin, 21 Februari 2022. Hal tersebut perlu dimulai dengan mengembangkan talenta baru dan membentuk tim yang berkualitas. Terima kasih telah menonton!